Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First of all, let me introduce my name I am Mukhlison Ariyansah I am English teacher for 12th graders Well, students, in this first meeting I will explain about application later Okay, let's go to the material But before I explain about application later Let me review about kinds of later First, kinds of later can be divided into two The first one is personal letter Atau dalam bahasa Indonesia Kita sebut surat pribadi Surat ini is very familiar for us Because surat pribadi ini kita kirimkan kepada teman-teman kita Kepada keluarga atau teman pena yang dekat dengan kita And then the second one is formal letter Formal letter is written for official purpose Maksudnya ditulis untuk tujuan resmi Seperti berkaitan dengan lembaga, pemerintah, atau berkaitan dengan business letter Okay, jika kita meneliti atau menganalisa If we analyze the item of letters in ujian nasional Mayoritas soal letters, surat yang muncul di ujian nasional Itu mayoritas adalah formal letters Jika kita teliti lebih jauh lagi If we go further about formal letters in ujian nasional We can divide formal letters into five The first one, yang pertama, is about complaint letters Complaint letters is to complain about something Such as service, product, or an issue you are facing Maksudnya, complain ini untuk mengeluhkan sesuatu Baik pelayanan, service, maupun product Atau hal-hal yang kamu hadapi Yang bermuatan negatif Tentang perusahaan atau lembaga Atau juga institusi tertentu Maka kalau ingin mengomplain menggunakan surat Maka di dalamnya harus berisi tentang complaint Jadi mengeluhkan akan servisnya For example, misalkan I would like to complain about the service of your waiter In your restaurant Misalkan semacam itu Saya menulis surat untuk mengomplain tentang pelayanan Dari pegawai Anda di perusahaan ini Misalkan semacam itu And then the second one, yang kedua, is about resignation letters Ini sering muncul di ujah nasional Resignation letters ini adalah surat mengundurkan diri Jadi mengundurkan diri dari suatu perusahaan Maka seseorang pegawai kalau mau mundur dari perusahaan Maka dia harus menulis surat namanya resignation letter Makanya tujuan dari resignation letter adalah To resign from a position you have Contoh, for example I would like to resign from a manager in your company Because I have another job Misalkan Saya mundur dari perusahaan Anda Karena saya punya pekerjaan lain Misalkan Yang ketiga The third one is invitation Undangan Of course Kita sudah kenal dengan ini Karena kita sering mengundang Tapi bentuknya undangan ini harus resmi Karena ini surat resmi Perusahaan Institusi Sekolahan School Itu harus Kalau mengundang pegawainya Mengundang wali murid Maka menggunakan invitation letters Yang tujuannya pasti To invite someone to come to a certain agenda Kemudian Yang keempat The fourth one is order letters Surat Order Order itu surat Pemesanan Pembelian suatu barang Ini ya Pembelian secara resmi Melalui surat Misalkan Kamu ingin beli Atau kita ingin beli Kamera From A company Maka Kita bisa menulis surat Untuk Mengorder Barang tersebut Yang terakhir The last one Yang paling sering muncul Di ujian nasional Because this is Material For 12th graders Semester 1 Semester 1 Ini juga sering muncul Di ujian nasional Namanya adalah Application letters Atau surat Lamaran Application Itu asalnya dari kata Apply Yaitu melamar Yang berarti Tujuan dari surat Application letter Adalah To apply for a job Or position Untuk melamar Bekerjaan Nah this last Formal letter Application letter Ini akan kita bahas Lebih detail Di pertemuan Kali ini Oke Baik Anak-anak Kita Akan membahas Lebih detail About application Letters Oke Application letters The word application Itu punya akar kata Namanya adalah Apply Apply Itu maknanya Melamar Makanya Application letter Itu maknanya adalah Surat Lama Lamaran Nanti di vocabulary Akan saya jelaskan Akar kata Akar kata ini Hal yang pertama The first things That you have to know About application letter Yang harus kamu tahu Dari Application letter Yang pertama adalah Purpose Purpose Atau aim Atau goal Atau objective Yang maknanya adalah Tujuh Tujuan Ini harus tahu dulu Saya ulangi Tujuan Itu bisa menggunakan Kata Purpose Aim Objectives Atau goal Nah Tujuan dari application letter The purpose of application letter Itu adalah To apply for a job To apply for a job Ini sangat penting Karena sering sekali Di soal ujian itu Muncul pertanyaan tentang ini Bisa berupa What is the purpose Of the text What is the aim Of the text What is the objective Of the text Atau bisa juga Si penulis Menggunakan kata Why Why does the writer Write the text Atau Why does the writer Write the letters Kenapa Penulis ini Menulis surat ini Nah ini tujuan Menanyakan tujuan Dari surat Kalau suratnya Application letter Maka tinggal dijawab To apply for a job Ini sangat penting Perlu Dicatat Dan dipahami Tujuan itu Kemudian yang kedua The second one About application letter Is You have to know About the parts Of application letter Bagian-bagian dari Surat Lamaran Ini juga Sangat penting Karena Kadang juga Ditanyakan oleh Si pembuat soal Bagian pertama The first part Of application letter Is address Address Pasti kamu juga Tahu Maknanya Address itu adalah Betul sekali Alam Alamat Alamatnya siapa The writer's address The writer's address Alamatnya penulis Ini diletakkan paling atas The second one Yang kedua The second part Bagian kedua Adalah date Date Itu maknanya Tang Tanggal Harus ada tanggalnya Kemudian The third part Bagian ketiga Disebut Address Address Hati-hati Kalau yang bagian pertama The first tadi The first part Address Sedangkan bagian ketiga Address Perhatikan Katanya Dua kata ini Punya kemiripan Bedanya di akhir Ada double i Di situ Maka Beda maknanya Kalau address Itu alamat Address Siapa Orang yang dituju Jadi si penerima surat Si penerima surat Si penerima surat Atau kadang disebut Resipien Resipien Penerima surat Adressi Jadi orang yang dikenai ini Sama dengan Invite Mengundang Orang yang diundang Itu disebut Invitee Ditambah Double i Disitu Invitee Invitee Invite Mengundang Kalau invitee Itu orang yang Diundang Oke Kemudian bagian yang keempat The fourth part Itu greeting Atau salutation Nah bentuknya apa? Bisa Dear manager Dear director Atau dear madam Atau dear sir Itu bentuk Salutation Penghormatan Kemudian bagian kelima adalah Body Tubuhnya Tubuh dari Surat Nah disini harus ada Kalau surat lamaran Itu harus ada Ungkapan Saya melamar Pekerjaan Sebagai I would like To apply For the position As manager Atau bagaimana Atau Bentuknya adalah Di dalamnya juga ada Apa Deskripsi tentang Diri kita Bagaimana Lulusan apa I graduated From Daya Lulus dari Apa Dan sebagainya I have experience Saya punya pengalaman Ada semacam itu Dan yang terakhir Bagian Yang terakhir dari Application letter Itu adalah Closing Penutup Ini juga Kadang penutupnya Dalam bentuk Salutation Dan ada Name Nama Dan tanda Tangan Itu tentang Parts of Application Letters Now let me Give you Example To To make it More easier Untuk membuatnya Lebih mudah Saya beri contoh Disini Ada gambar Jalan Saturnus Number 6 Malang November 24 2017 Personal Manager PT Mulia Jaya Grand Tower Jalan Merdeka Dan seterusnya Nah Kalau kita Teliti lagi Disini Kita baca Satu-satu Yang paling atas Jalan Saturnus Number 6 Malang Itu berarti Maknanya Disitu adalah Address Alamat Alamatnya Siapa The writer Siapa penulisnya Who is the writer Of this letter Siapa penulis surat ini Andi Herawan Kemudian Di bawahnya Ada November 24 Nah Jelas Ini adalah Tanggal Di bawahnya Tanggal Tadi bagian Kedua Bagian ketiga Maaf Itu adalah Address Address Adress Adalah penerima Surat Yaitu Personal Manager Kemudian Sudah ada Alamatnya Juga disitu Di bawah Di bawahnya Ada kata Dear Sir Or Madam Nah Kata ini Ini adalah yang disebut Greeting Atau Salutation Penghormatan Kemudian Dimana letaknya Body Dimana Body Of the letters Batang tubuh suratnya Dimana tubuhnya Di bawahnya Salutation Atau greeting Tadi Ada tiga Paragraph Disitu Nah Nanti Dibaca Dibaca Sendiri Disitu Ada Nah Cuma Perlu Kita tahu Bagian yang pertama Di surat itu Berbunyi I am Writing To apply For the position Of engineer Advertised On your website As requested I enclose My resume And references Nah Kata I am writing To apply For the position Of engineer Ini sangat penting Ini adalah Bentuk Wujud Dari Inti Dari surat itu I am writing To Saya Menulis surat ini Untuk apa To apply For the position Of engineer Untuk melamar Jabatan Sebagai Engineer Nah Ini Ini adalah Wujud Dari surat itu Sebenarnya Mau apa Surat ini Ya disini Letaknya Jadi Kalau ada Pertanyaan What is The letter About Surat ini Tentang apa Maka Jawabannya Ya disini I am writing To apply For the position Of engineer Saya menulis Untuk Melamar Pekerjaan Berarti Tujuan dari Surat ini Apa Surat ini Isinya apa Oh surat ini Adalah Melamar Pekerjaan To apply For the job Oh berarti Surat ini Adalah Surat Application Letter Satu Bisa menjawab Itu kan Yang kedua Kalau Pertanyaannya What is The purpose Of the text Ya dari sini Sudah kelihatan I am writing To apply For the position Of engineer Sudah kelihatan Tujuan dari surat Untuk apa Surat ini To apply For the position Of engineer Nah ini Untuk menjawab Soal What is The text About Atau What is The letter About Yang kedua Adalah What is The purpose Of the text Itu Kemudian Di paragraf Kedua The second Second Paragraf Itu ada Kata I graduated From Civil engineering At Brawijaya University In 2015 Dan seterusnya Itu adalah Untuk Menunjukkan Kemampuan Lulusannya Apa Lulusan Dari Teknik Sipil Brawijaya Tahun 2016 Punya Pengalaman I have Experience Itu untuk Meyakinkan Si penerima Surat Bahwa dia Itu benar-benar Mampu Untuk Menempati Jabatan Atau Posisi Lowongan Pekerjaan Itu Dan Itu Seterusnya Ada kalimatnya Kemampuannya Apa saja Di situ Kemudian Yang terakhir Ada Paragraf Ketiga I would Appreciate For an Opportunity To have An interview Di situ Ada Siap Untuk Interview Untuk Di Wawancara Mencantumkan Nomor Telepon Itu Paragraf Ketiga Kemudian Bagian Yang terakhir The last Part Adalah Closing Di situ Ada Bagian Bawah Sendiri Di atasnya Nama Andi Herawan Ada kata Yours Faithfully Bahasa Formal Kalau Bahasa Informal Surat Pribadi Bukan Yours Faithfully Tapi Pakai Kata Cheers Your Love Menggunakan Love Menggunakan Kui Nah Ini Bahasa For Formal Jadi Closingnya Menggunakan Yours Yours Faithfully Tertanda Andi Herawan Itu adalah Contoh Bagian-bagian Yang lebih jelas Dari Surat Lamaran Atau Application Let Oke Let's Go to The last Part Of this Meeting Bagian Terakhir Dari Pertemuan Ini Adalah Vocabulary Dari All of My Explanation Above Di atas Tadi Penjelasan Saya Kira-kira Masih Ingat Tidak Dengan Vocabulary Yang pertama Disini Ada Kata Apply Ingat Tidak Maknanya Apply Tadi Apa That's Right Betul Sekali Apply Itu Maknanya Melamar Apply Kemudian Ada Kata Bawahnya Mirip Sekali Applicant Apa Applicant Itu Kalau Apply Melamar Applicant Berakhiran NT Di belakang Itu Menanggakan Orang Siapa Applicant Itu Applicant Adalah Orang Yang Melamar Yang ketiga Ada Kata Application Apa Application Tadi Application Letter Ingat Apa Tadi Application Tepat Application Letter Itu Maknanya Adalah Lama Lama Kemudian Ada Kata Yang Keempat Enclose Enclose Itu Sebenarnya Sama Dengan Kata Attach Kalau Dalam Surat Enclose Dan Attach Itu Makananya Adalah Menempelkan Kalau Bahasa Kamusnya Kalau Dalam Bahasa Surat Enclose Atau Attach Itu Makananya Melampirkan Nah Di Bawahnya Attach Ada Kata Attachment Ditambai Men Disitu Ada Kata Men Setelah Attach Perlu Diingat Dalam Bahasa Inggris Dalam English Kalau Ada Kata Satu Kata Kalau Ditambai Men Maka Kata Itu Akan Berubah Menjadi Kata Benda Attach Itu Melampirkan Berarti Attachment Maknanya Adalah Lampiran Kemudian Ada Kata Resume Resume Itu Sama Dengan CV Curriculum Vite Yang Maknanya Tentang Pribadi Daftar Riwayat Hidup Itu Adalah Beberapa Kata Vocabulary Yang Dapat Kita Hafalkan Oke Student Itu Tadi Material Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga I Hope It Will Help You To Learn English From Home And For Next Meeting Please Read The Material I Share In Bahan Ajar In The Learning Matrasah About Application Letter See you Next Meeting Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh